selamat menikmati 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 bagaimana sahabat menikmati bahwa mereka menikmati dari keluar dari rumah menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah jalan yang berat jalan yang tidak partners menanjak yang itu dan begitu berat bahkan ada yang menunturkan bahwa beliau berjalan dengan berjin ziet Kenapa berjijit? Agar tidak meninggalkan jejak kaki Karena orang-orang Purais ini banyak sekali yang ahli dalam mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq Rodiallahu'an mendaki sebuah gunung Dua, 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 dua Gunung ini dinamakan Gunung Sur Jalannya terjal Licin dan berbatu tajam Tapi inilah keistimewaan sahabat Abu Bakar Siddiq Rodiallahu'an Beberapa kali beliau memapah Rasulullah Bahkan mengikat tubuh Rasulullah dengan tubuhnya agar sampai di puncak gunung Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah gua yang bernama Gua Sesampainya di mulut gua Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasulullah Demi Allah Wahai Rasulullah Demi Allah Wahai Rasulullah Janganlah engkau masuk ke dalam gua Sebelum aku masuk ke dalamnya Jika ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya Biarlah aku yang kenal Asal jangan engkau Wahai Rasulullah Lalu Sayidina Abu Bakar Siddiq Masuk ke dalam gua Membersihkan kotoran yang ada di dalamnya Dan ketika beliau menemukan sebuah lubang Beliau menutupnya Dengan robek mantelnya menjadi dua Satu bagian untuk menutup lubang Dan satu bagian untuk membalut luka-luka yang ada pada kaki Maka Sayidina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Wahan Mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua Kemudian beliau merebahkan kepalanya Di paha Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Wahan Sahabat-sahabat abah yang luar biasa Ketika Rasulullah SAW tertidur di paha Sayidina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Wahan Ada seekor binatang berbisa Menyengat kaki Sayidina Abu Bakar Maka Abu Bakar pun diam Meringis Menahan tangis dan menahan sakit Sayidina Abu Bakar sangat khawatir Jika dia menjerit Rasulullah SAW akan terbangun dari tidurnya Hingga menetes air matanya Jatuh ke wajah Rasulullah SAW Maka Rasulullah bertanya Apa yang terjadi denganmu Dan Abu Bakar menjelaskan bahwa beliau digigit oleh seekor binatang berbisa Maka kemudian Rasulullah SAW menyembuhkan luka gigitan Dinatang berbisa pada kaki Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Wahan Sahabat sahabat-sahabat abah yang dimuliakan Allah Rasulullah SAW dan Sayidina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Wahan Bersembunyi di dalam Gua Sur selama tiga hari Lalu bagaimana Mereka mendapatkan makanan dan minuman Nah Adalah Abdullah bin Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Wahan Setiap malam hari Abdullah ini selalu mengunjungi Rasulullah SAW dan Sayidina Abu Bakar Kemudian pada pagi harinya Abdullah Kembali berbaur bersama orang-orang Qurais Sehingga tidak tampak di wajahnya Bahwa Abdullah sudah melakukan perjalanan pada malam harinya Dan Sayidina Abu Bakar Mempunyai seorang pembantu Pengembala domba Yang bernama Amir bin Fuhairah Setiap siang Amir bin Fuhairah Mengembalakan dombanya Di dekat Gua Sur Kemudian dia memerah susunya Dan memberikan kepada Abu Bakar Serta Rasulullah SAW Kemudian dia pulang Menggiring dombanya Mengikuti jejak langkah Abdullah bin Abu Bakar Sehingga hilang jejaknya Dan kafir Qurais tidak mengetahui Pernah ada jejak-jejak kaki disitu Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa Ini adalah salah satu kecerdikan Rasulullah Dan sahabat-sahabat beliau Sementara itu Orang-orang Qurais mulai kehilangan akal Mereka bingung mencari-cari dimana Rasulullah Mereka menyeret Ali ke depan Ka'bah Ali tetap tidak mengaku tidak tahu Kemudian mereka mendatangi Asma binti Abu Bakar Menanyakan dimana keberadaan ayahnya Tapi semua sia-sia Kafir Qurais tetap saja kebingungan Mencari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Sidiqrah Sebenarnya ada beberapa Orang-orang Qurais Yang berhasil mendekati mulut Gua Sur Sehingga Abu Bakar berkata Wahai Rasulullah Seandainya mereka mendongakan kepala mereka Tentu mereka akan melihat kita Dan disinilah Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Sidiqrah Dan terjadilah mu'jizat yang sangat luar biasa Dalam sebuah kisah diceritakan Bahwa ada seekor burung merpati Yang bersarang dan bertelur di mulut Gua Serta ada seekor laba-laba Yang merajut sarangnya di mulut Gua Sur Sahabat-sahabat abah Yang dimuliakan Allah Seperti apa Perjalanan Rasulullah SAW Beserta sahabatnya Abu Bakar Menuju ke Madinah Dan rintangan apa saja Serta kejadian apa saja Yang mereka alami Selama dalam perjalanan Simak kisah abah berikutnya Dalam kisah perjalanan hijrah Rasulullah SAW Mudah-mudahan kisah ini ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman gimana tadi abah berkisah Seru kan? Seru banget Seru banget pastinya Teman-teman mau tahu abah berkisah yang lain lagi Nah tunggu ya Nanti abah akan berkisah dengan kisah-kisah lain yang lebih seru lagi Yeay Bu Fathiyah dengan begini berarti tema Muharra sudah kita mulai Teman-teman nanti akan mengenal tentang bulan-bulan Ibu Jiria Kemudian Tentang Muharra Tentang Tahun Baru Islam Iya Ada apa saja di bulan Muharra Nah nanti teman-teman akan belajar bersama Bapak dan Ibu Guru di sekolah Nanti kan ya teman-teman Oh iya Bu Fathiyah Nanti teman-teman juga mau ada pembuatan celengan infak Oh celengan infak Iya nanti akan di share ya Bagaimana cara membuat celengan infak Nanti infak itu akan teman-teman serahkan kepada orang yang membutuhkan Oke teman-teman cukup sekian opening tema Muharra hari ini bersama Bu Fathiyah, Bu Anies, dan Abah Berkisah Sampai ketemu lagi Dadah Assalamualaikum Semangat